Selamat malam semua yang telah hadir di sini. Terima kasih atas waktunya. Nama saya David Utama. Saya di sini akan beras sebagai moderator. Mungkin sebelum mulai, saya akan hanya memberikan sedikit gambaran kegiatan ini apa dan apa tujuannya kami mengadakan ini. Jadi kegiatan ini di sini sebenarnya atas inisiatif sebuah forum yang namanya critical context. Mungkin beberapa sudah ada yang pernah terlibat atau sudah terlibat atau mungkin pernah dengar. Critical context adalah sebuah forum diskusi tentang pedagogi, tentang bagaimana pembelajaran di studio. Di mana dalam pergiatan critical context ini setiap tahunnya kami mengundang atau ada beberapa rekan-rekan yang tidak mewakili institusi, dari mewakili pribadi, berpartisipasi, untuk ikut kata, mendiskusikan. Atau juga, ya, tanda kutip bereksperimen tentang kemungkinan-kemungkinan apa yang bisa dilakukan di studio juga. Paling tidak, dalam setiap tahunnya, di acara critical context, kami selalu mencoba untuk mendiskusikan apa yang sudah dicoba, gitu ya. Pembelajaran studio seperti apa, caranya seperti apa, metode bagaimana yang berhasil, metode mana yang tidak berhasil, tujuannya seperti itu. Nah, untuk tahun ini, kami merasa dengan kondisi yang juga sangat-sangat tidak normal ini, gitu ya. Kami merasa mungkin kami mau coba cara, ya, memberikan satu bentuk lain sebagai ajang diskusi pedagogi ini, gitu. Jadi, memang tujuan dari yang tersebut dan judulnya Design Encounter ini tidak lain, adalah ajang berbagi, ya. Jadi, bukan ajang berkompetisi, bukan ajang untuk memperlihatkan mana yang bagus, mana yang jelek, dalam artian untuk, jadi untuk sama-sama saling belajar, sama-sama saling tahu. Ya, saya pikir nanti presentasinya akan dimulai oleh Profesor Oka dulu, lalu nanti dilanjutkan oleh Pak Haji. Ya, mungkin saya cerita sedikit tentang strukturnya, mungkin beberapa kali sudah hadir, sudah tahu, strukturnya sangat sederhana acara ini. Kita akan mulai di presentasi-masing presenter akan mempresentasikan materinya 30 sampai 45 menit, gitu ya. Lalu setelah bergantian, lalu setelah itu kita ada akan sesi diskusi, kita akan menjawab, ya. Itu aja. Ya, mungkin waktu dan tempat dipersilakan. Silahkan, Prof. Oka, dimulai. Oke, terima kasih atas waktunya, suatu kehormatan. Malam ini ada di sini, ada banyak dosen-dosen saya juga di sini. Selamat malam, Pak Eko juga. Ya, saya bercerita ini. Katanya Pak David, saya harus bercerita. Jadi, saya cerita saja, gitu ya. Apa yang kami lakukan di Udayana, gitu ya. Jadi, saya akan share. Berapa sudah terlihat. Sudah 9 kali pertemuan, ya. Ini saya baru pertama kalinya hadir di sini. Sebetulnya ingin juga mendengar-dengar yang lain. Tapi tidak apa-apa, kita mulai saja ke cerita dari Udayana. Ya, kurikulum kami adalah kurikulum 17. Sekarang kan menjadi MBKM. Tapi segera akan berubah menjadi memang kurikulum yang harusnya pada semester 5, habis semua untuk kompetensi. Tapi untuk selanjutnya, tinggal dibawa kemana saja mahasiswa itu harus kompetensinya sudah siap. Nah, itu. Tapi kami belum sampai di sana. Sekarang, kami studio 5 itu MBKM bersama dengan Magang. Jadi, itu bersama Magang di konsultan. Jadi, materi studio 5 itu bersama dengan studio arsitek di konsultan. Tapi kita bicara tentang tahun pertama. Tahun pertama, itu mahasiswa mendapat studio estetika bentuk. Kemudian, studio perancangan arsitektur 1. Semester 1 sampai semester 4 itu, mahasiswa tidak boleh mendesain memakai komputer. Semua harus freehand. Teks-teksnya apapun itu harus pakai tangan. Begitu ya. Eh, semua juga harus pakai tangan ya. Tapi skit-skit begitu ya. Kemudian, untuk dokumentasi bagaimana? Ya, untuk hasil akhir, mahasiswa diharapkan men-scan materi mereka. Kemudian membuat video final, membuat poster, membuat market. Ya, gitu. Tetapi, 1 sampai 5 penekanannya adalah sketsa tangan. Tidak boleh pakai autocad dan lain sebagainya. Itu nanti di semester 5 baru mulai mereka pakai autocad. Tetapi, ya, mahasiswa sudah pintar-pintar sebetulnya. Ya, sudah persiapan untuk menuju ke semester 5. Mereka sudah pandai. Tetapi, pekerjaan studio mereka masih kita batasi memakai sketsa tangan. Itu penekanan pada kurikulum kami. Kemudian, ya, ini bagaimana sih pedagogi teaching in School of Architecture di Udayana, gitu ya. Untuk semester-semester awal, ini suatu kebetulan dosen-dosennya banyak wanita. Ya, apa, kemudian mahasiswa menjadi lebih, lebih, apa ya, bertahan, ya. Tidak minta keluar, ya. Tidak minta resign dari arsitektur, ya. Itu, jadi dosen-dosennya. Dan mahasiswanya untuk yang wanita meningkat. Ya, meningkat. Yang menuju ke prodi arsitektur. Itu kenyataan yang ada di prodi Udayana. Dan dengan hasil seperti ini, dosennya banyak yang perempuan di studio satu dan di estetika bentuk. Yang resign ataupun yang tidak aktif, itu tidak lebih dari lima. Tidak lebih dari lima orang. Itu yang kami peroleh. Namun, untuk yang semester selanjutnya itu, karena COVID-19 mungkin ada beberapa yang lagi yang keluar. Nah, itu kemudian obyek yang diambil adalah yang dekat-dekat dengan mereka, karena mereka masih sederhana cara berpikirnya. Yang tujuan kami untuk di semester awal ini kan, agar mahasiswa senang dulu belajar tentang arsitektur. Jangan tiba-tiba berat, kemudian resign semua nanti. Keluar semua, pindah jurusan nanti. Jadi, itu harapan kami. Yang kami berikan, tugasnya itu adalah bangunan yang sederhana dengan fungsi tunggal. Untuk yang di studio satu. Untuk yang mengambil estetika bentuk itu, masih bagaimana mengalami ruang, rasa-rasa ruangnya. Kemudian bagaimana pengaruh garis, itu yang diberikan. Tidak jauh-jauh dari bukunya Cing. Rasa-rasa ruang. Jadi, fungsi tunggal. Fungsinya apa sih ya biasanya di studio satu ini? Mereka dipersilahkan memilih. Atau gini, mereka diberikan tiga alternatif melihat obyek sederhana dengan fungsi tunggal. Misalnya warung kopi atau kopi shop, gitu sekarang lah banyak ya di mana-mana. Nah, kemudian ada toko bunga, fungsi tunggal juga kan ya. Kemudian ada yang salon, ada yang butik. Kemudian mereka silakan lihat ke lapangan, fotos, bisket, kemudian diukur, gitu ya. Diukur, kemudian di bisket, dipindahkan ke kertas roti. Ke kertas roti, kemudian mereka memilih kemudian. Yang paling nyaman bagi mereka, paling klik dengan mereka. Kan ini untuk membuat mereka nyaman dulu, belajar arsitektur. Ya, kemudian mereka memilih salah satu dari obyek, apa namanya, bangunan sederhana dengan fungsi tunggal. Nah, itu di, apa, masih semester awal ya, tahun pertama. Kemudian, kalau dulu-dulu mahasiswa kan, apa namanya, punya kebanggaan-kebanggaan ya, kenapa? Dulu itu mahasiswa arsitektur itu kan yang pegang, apa namanya, gendong, tabung gambar kan ya. Wah, kemana-mana itu, wah itu mahasiswa arsitektur. Itu salah satu kebanggaan yang harusnya tercapai sampai sekarang. Ternyata sekarang enggak lagi. Sekarang mereka krisis identitas. Mau main ke prodi lain, enggak gaya-gaya amat. Ini anak mahasiswa arsitektur sekarang. Dulu bawa, apa, box, bukan box ya, tabung, tabung gambar. Sekarang bawa laptop sama aja, seseorang lain juga bawa laptop gitu ya. Nah, itu sebetulnya perlu di, apa, diangkat-angkat juga ya, apa ya sekarang gitu. Nah, prodi, kami juga membuat aturan tidak boleh membawa pekerjaan pulang. Jadi, untuk semester satu itu tugasnya di simpen di kampus dimasukkan box setiap klaster. Jadi, tidak boleh dibawa pulang. Itu adalah untuk membuat mereka, ya, lebih disiplin gitu. Kemudian pekerjaan semua dikerjakan di kampus. Ada komunikasi, ya. Ada diskusi, itu yang diharapkan. Jadi, ada kerjasama dengan sesama temannya gitu ya. Ada yang mengomentari dan lain sebagainya. Itu untuk masih studio semester satu. Yang sangat penting ini menurut mahasiswa, biar tidak hilang. Anda perlu jalan-jalan ini. Semester satu harus jalan-jalan. Tahun pertama lah kita sebut. Ada mata kuliah menggambar arsitektur. Ya, menggambar arsitektur ini pasti harus ke lapangan. Kuliah pertama di kelas, menggambar arsitektur ini, kuliah selanjutnya sudah di lapangan. Jadi, jalan-jalan ke desa apa, ke pura apa, sked di tempat gitu. Kemudian, kira-kira hampir tengah semester, balik ke kelas, finishing. Habis itu jalan lagi. Untuk habis semester, finishing. Begitu. Jadi, mereka diberi kesempatan jalan-jalan. Kalau yang mahasiswa luar Bali, itu senang sekali. Wah, ini jalan-jalan. Besok jalan sendiri. Bukan ke situ saja, ke kuta juga katanya. Jadi, sudah tahu jalan lebih banyak lagi. Nah, itu kemudian, ya, ini di pojok kanan itu adalah salah satu kegiatan mata kuliah menggambar arsitektur. Jadi, mana ini ya? Kayaknya di Pura Satria, kayaknya. Bisa di Pura Satria, bisa di Pengrebongan, mungkin Ibu Bapak, walau di internet, Pengrebongan, Museum Bali, apalagi ya. Ya, beberapa desa lagi mereka ke lapangan. Selanjutnya, ini masih ceritakan ya, karena tugas saya, kata Pak David, bercerita. Nah, ini sekarang harus mencobakan kepada mahasiswa kami akan rasa ruang. Nah, untuk semester, apa, untuk tahun pertama ini harus diberikan seperti ini. Mereka kalau di rumah, ya kalau tidak banyak juga yang orang kaya, kan. Ya, rumahnya sedang menengah begitu, tidak ada ruang studio seluas ini. Mereka sudah mulai merasakan. Sengaja ruang ini tidak kita berikan penurunan platform. Platformnya itu tidak tinggi. Ini loh, rasa ruang kalau besar itu kayak gini. Ya, nanti kalau yang ruang yang kecil, mereka rasakan di ruang kelas. Ya, kalau ini di ruang studio. Sangat-sangat terbatas studio kami, itu harus kami akui. Kondisinya seperti ini. Jadi, rasa ruang itu, kemudian dari rasa ruang dari obyeknya. Nah, bagaimana mereka merasakan ruang itu. Mereka di kelompok klaster itu bercerita. Ya, dia masuk ke yang apa, yang salon, yang toko bunga, yang warung kopi, yang butik, atau toko pakaian gitu ya. Mereka bercerita. Kemudian, tentu saja mereka mengukur. Kemudian, menggambar kembali. Itu, kemudian ini, ini ya mahasiswanya cukup bagus ya. Kemampuan sekitarnya bagus. Ya, mahasiswa-mahasiswa ini biasanya kami ingat ya. Sampai ke semester akhir. Ini, kemudian termasuk bagaimana aksonometri mereka diberikan, mereka pakai tangan juga. Ini adalah latihan memberikan sinar kepada maket. Ya, bagaimana jatuhnya sinar. Ya, itu diinikan ke mahasiswa di studio ini. Kemudian, ini adalah maket mahasiswa. Ya, mereka persiapan presentasi. Jadi, nanti maket ini dibawa di kelas, bagaimana mahasiswa menjelaskan. Atapnya bisa dibuka, kemudian mereka menjelaskan. Untuk, ini adalah sebelum COVID. Ya, setelah COVID, mereka menjelaskan di depan laptop saja. Ya, tidak membawa ke kampus ini. Tetapi, kami berharap setelah itu, ya, disimpan tetap. Nanti suatu saat akan kami kumpulkan di kampus. Ini, kemudian, tentu saja kami tidak melepaskan hal ini. That Descent of Belonging to Art Sektor Tradisional Bali. Karena kurikulum kami, atau CPL kami, mengarah ke sana dengan Art Sektor Tradisional Bali sebagai bunga kurikulum. Nah, itu yang tetap kami berikan dari awal. Nah, itulah kemudian di mata kuliah mengambat Art Sektor itu, rasa-rasa terhadap Art Sektor Tradisional Bali itu telah diberikan kepada mahasiswa. Selanjutnya, saya akan mencobakan... Selanjutnya, saya akan mencobakan untuk mencoba untuk mencoba untuk mencoba untuk mencoba. Selanjutnya, saya akan mencoba untuk mencoba untuk mencoba untuk mencoba untuk mencoba. Ini adalah salah satu tugas mahasiswa. Pertama, mereka akan mencoba untuk 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 mencoba. Ini adalah salah satu tugas mahasiswa. kemudian mereka berusaha bertanya karena bangunan sederhana dan fungsi tunggal mereka bisa menggambarkan ini termasuk menggambar kembali dina tampak tampak samping potongan di ruang mereka belum paham tentang konstruksi seperti ini bisa lihat konstruksi mahasiswa kami bagaimana mereka belajar itu untuk yang selanjutnya ini juga dari kopi shop salon ini kopi juga memang kopi menjadi favorit ini dari tugas istilahnya tugas satu tugas satu sampai bagaimana menggambarkan kondisi yang mereka peroleh di lapangan dari tiga kasus bangunan sederhana dengan fungsi tunggal belajar tentang furniture kemudian saya coba yang ketiga ini sudah masuk ke tugas dua seks terus kemudian ini mereka sudah mencoba melihat-lihat bagaimana tapaknya tempat mereka itu jalannya bagaimana posisi terhadap matahari bagaimana lingkungannya bagaimana dicobakan oleh mahasiswa mereka kemudian sudah setelah memilih salah satu yang mereka tentukan mereka mencoba membuat bagaimana program untuk proyek yang mereka pilih ini mereka sudah berusaha untuk membuat sendiri menurut mereka yang terbaik untuk obyek itu ya jadi dengan bimbingan dosen-dosen penyelesaiannya jadi sudah sampai disini penyelesaiannya pun sampai mereka belajar tentang perspektif interior eksterior aksonometri jadi masih di ruang sama sekali tidak menyentuh konstruksi atas ini agar mereka lebih paham tentang furniture-nya ini sudah ke market tugas dua sudah ke market sudah ke market itu kemudian saya lanjutkan ketiga setiga set sekarang di tugas tiga nah tugas tiga itu mereka merangkum pekerjaan mereka sebelumnya ini kan dari kertas roti ya kemudian mereka pindahkan ke sebagai untuk bisa didokumentasikan itu sebetulnya apalagi sekarang COVID begini harus punya dokumentasi dosennya kemudian sampai interior eksterior ya kemudian tugas market mereka bagaimana memuat market itu divideokan karena tidak bisa dikontrol nanti mahasiswanya bagaimana membuatnya begitu ya jadi jadi di foto juga ada videonya nanti karena agak tidak dibuat orang lain nanti ya susah sekali sekarang mengontrol ya pada zaman sekarang pada masa COVID ini ya ini bagaimana mereka bekerja ya ini di tugas tiga sudah siap bagi mereka kemudian yang keempat itu tugasnya poster ya mereka harus membuat poster ya bagaimana tugas mereka nah ini ya jadi bagaimana menyingkap pekerjaan mereka sehingga si pembaca poster ini tidak terlalu terpaku pada tulisan tetapi pada gambar atau skets sama siswa ini ada poster tugas keempat kemudian yang kelima yang kelima ada video saya terus duduk ini biar tidak beban ini mahasiswa membuat video tentang marketnya jadi ini perorangan bu ya individu ya individu dia membuka atapnya ini kan sebetulnya pekerjaan biasa bagi anak-anak sekarang ya mereka bisa ngambil pakai HP begitu ya sebetulnya keempat ini makanya skala berapa bu kalau boleh tahu skala satu berapa ya kekantung projeknya 150 kalau salah itu ya kecil kan setengah kayaknya A4 itu oh ya mungkin sekitar 100-200 kali bu ya 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 100-200 ya 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 Jadi setiap masalahnya wajib ya video ini ya? Ya, setiap mahasiswa membuat. Karena teknologi ini sudah biasa bagi mereka. Pakai HP saja bisa mereka. Selain ini, mereka juga harus membuat video bagaimana membuat market. Jadi motongnya diambil, karena COVID kita tidak tahu mereka bekerja atau tidak. Jadi bagaimana dia memotong dan lain sebagainya, divideokan. Oke. Ini saya rasa si hidup yang itu. Ya. Ya. Ya, segera segera segera. Kemudian... Saya stop diri yang ini. Sorry, sorry. Ini harus begini. Bu Oko aja udah kreatif nih. Kebetulan dipakainya dua device. Cepat, cepat panggap. Sebentar. Kemudian ini proses membuat market. Mereka harus videokan. Proses membuat market. Oh... Apakah pembuatan videonya sendiri ada seperti tutorialnya, Bu Oko? Enggak sih. Anak-anak sudah pinter. Jadi langsung aja tugas ini mereka selesai. Iya. Tidak diajarin lagi. Oke. Pokoknya divideokan. Mereka sudah HP pakai. Sudah memang sudah. Apakah kita dikatakan membuat diskriminasi? Enggak. Dengan misalnya ada yang mahasiswa yang tidak memiliki telepon yang canggih. Mereka bisa berkomunikasi antar temannya. Saling memberi manfaat. Begitu. Kalau membuat marketnya sendiri apa ada tutorial khusus juga, Bu? Oh, ini ada dosen biasanya memberikan. Ya, kalau videonya enggak. Kalau punya. Sebentar. Yang terakhir. Video yang terakhir. Terima kasih. Itu seperti pohon orang-orangan ini mereka beli atau bikin, Bu? Kalau orang-orangan beli, Pak. Kalau pohon mereka ini buat. Buat. Tidak. 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 Terima kasih. Terima kasih. Apa, Bu? Maksudnya apakah misalnya dari dimensi konstruksi serangka atapnya nih misalnya harus tepat, apa sekedar membuat market saja, capaiannya apa, Bu? Sebetulnya masih di rasa ruang. Oke. Kalau konstruksi sama sekali belum kita berikan. Jadi cara membuat market ini berdasarkan imajinasi saja gitu ya? Tidak, kan mereka sudah mendapatkan tiga kali ke obyek dengan fungsi tunggal tadi. Oh ya, referensinya itu ya, Bu? Ya, itu. Jadi mereka ke lapangan, melihat. Kemudian setelah mereka menggambar kembali, kan tentu diberikan masukan-masukan oleh pembimbingnya. Jadi diberikan masukan, diberikan pembacaan gitu ya. Tapi mereka sudah membuat rasa ruang waktu mereka ke lapangan tadi. Terminologinya menarik ya, rasa ruang. Ya. Ya. Ya, saya rasa sudah cukup ya. Terima kasih banyak, Lu, Bu Oka. Ya. Sudah ini, Pak Berusaha Payah memperlihatkan video. Terima kasih. Berusaha untuk bisa terlihat. Oke, kita langsung pindah saja ke Pak Yuryanto Prihat Maji, yang sudah pindah tempat juga ini. Lokasinya sudah beda dari yang tadi. Silahkan, Pak Haji, langsung saja. Sama, dari kemarin ini lokasinya, Pak David. Begitu. Buka bisa siasinnya. Saya mau stop, dia dimana kok nak muncul. Pak Haji udah bisa siasin belum? Apa bisa langsung siasin ya? Oke, sudah. Sudah? Sudah? Sudah, silahkan. Oke, baik. Terima kasih Pak David, juga Ibu Yeni, Ibu Bapak yang saya hormati. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillahirrohmanirrohim, puji Tuhan kita bisa bertemu di forum Maya ini, yang kita harapkan nanti kita dapat berbagi ya, berbagi pengalaman gitu. Terima kasih Pak David yang sudah menginisiasi ini. Kemarin juga beberapa kali kita diskusi ya, mengenai pedagogi gitu. Jata saya untuk cerita tentang tahun pertama, ya, studio design. Memang namanya studio design, ya, belum ada urusan dengan arsitektur gitu, di awal. Nah, ini karena yang hadir beragam gitu, jadi saya mencoba menyesuaikan dengan segala kepentingan gitu, paling tidak nanti biar tidak ada kebimbangan ya, kok jadi ini, kok jadi itu gitu. Jadi ini studio pertama. Arsitektur UI menerima 150 mahasiswa, 120 reguler, 30 internasional program gitu, sehingga ini agak beragam, yang harus di dua program itu sama gitu. Jadi kalau saya boleh mengibaratkan, tahun pertama ini adalah harus ada sukses story. Nah, di sukses story itu ada hard work, ada persistence, ada good habits, ada innovation, dan sebagainya. Biar apa? Biar mahasiswa merasa nyaman. Karena ini kan baru tahun pertama, di semester pertama, ada yang dari SMA, ada yang dari SMK gitu ya, sehingga kita harus bisa ngemong gitu ya, berbagai hal gitu. Karena juga di tahun pertama, biasanya ada beberapa yang mengundurkan diri, ada beberapa yang pindah, dan lain sebagainya. Nah, ini aruhan sebenarnya. Biasanya para begawan, para senior-senior itu turun gunung gitu ya, untuk bisa menceritakan, membersamai mahasiswa-mahasiswa baru dengan segala macam keunikannya gitu. Jadi saya menganggap ini harus ada sukses story di tahun pertama. Nah, kami juga menganggap mahasiswa itu ya, ibaratnya kayak kita membawa telur ya. Jadi telur itu kalau terlalu kuat kita denggam, pecah, tetapi kalau tidak kita denggam erat, ya nggak akan terbawa gitu. Jadi selain sukses story juga harus ekstra hati-hati. Maka di sebelah kanan, itu adalah contoh-contoh bagaimana packaging sebuah telur itu bisa membawa, tetapi tidak kehilangan nilai estetikanya. Nah, ini penting di sini. Jadi bukan hanya sekedar dibawa dengan tangan, selesai gitu ya, atau sekedar makan, kenyang gitu tidak, tetapi makan juga bergisi dan dia ada nutrisi. Ini yang menginspirasi kami di UII untuk bisa mendampingi mahasiswa belajar. Nah, di situ juga teman-teman semua, biasanya kita ada tridak Dharma, tapi kalau di kita sebenarnya kita cermati ada Dharma keempat gitu, yaitu Professional Pass. Atau ya setiap dosen harus punya proyek dalam tanda kutip gitu ya. Karena bagaimana mengajari studio mahasiswa kalau dia tidak punya proyek dalam lingkup dan skala tertentu gitu. Maka di Dharma pertama, teaching itu bukan hanya sekedar mengajar, tetapi kita membawakan enlightenment teaching, yaitu mengajar yang mencerahkan. Jadi mahasiswa merasa senang semester satu, ya lulus dari SMA, SMK. Kemudian yang mereka terima itu happy learning. Jadi di awal apakah adik-adik semua bahagia gitu ya, kayak sebuah motivator gitu. Nanti di akhir cerita juga ditanya gitu, tapi kadang-kadang bahagianya terpaksa ya, karena sudah melembur dan lain sebagainya. Tapi nggak apa-apa, itu harus kita konfirmasi. Nah, kemudian beberapa catatan gitu misalnya dengan riset, ya ada inovatif riset, dan ini ada yang kita bawa juga mahasiswa di tahun pertama, Blizzard of Discovery, atau kesenangan untuk menemukan sesuatu yang baru gitu. Juga beberapa kali kita bawa ke community engagement atau pengabdian masyarakat, sehingga mahasiswa juga punya rasa bahagia untuk berbagi gitu. Nah, itu. Nah, kemudian ini juga tidak terlepas nih dari map of knowledge ya, yang coba kita ambil dari kurikulum baru. Sebagai informasi, benar-benar Bapak, di UI, Arsitektur, kami melaksanakan kurikulum baru, baru satu tahun yang lalu, sehingga yang saya ceritakan ini hasil dari kurikulum baru. Jadi, tahun pertama itu ada semester satu dan dua, kemudian di semester ini ada semester ganjil yang belum selesai gitu ya, selesainya nanti Januari. Sehingga barangkali kalau untuk urusan workshop dan lain sebagainya, sangat terbatas karena masih daring gitu ya. Nah, ini kita melihat di sini ada map of knowledge, sehingga kita tahu pasti kedudukan di semester satu, semester dua itu mau dipumpunkan di mana, mau dihimpunkan di mana. Ada arts creativity, ini selalu kita dorong di semester-semester awal untuk bisa menyebabkan, bisa membekali mahasiswa tentang seni dan kesenian gitu ya, dari beragam macam media, beragam macam substansi dan disiplin. kemudian ada information technology. Di semester satu, dua, tiga, dance drawing menjadi keutamaan. Nah, semester empat, ya, baru kita kenalkan dengan berbagai hal, komputasional dan lain-lain, tetapi di IM, building information modeling, kita kenalkan di semester dua. Nah, ini kan nanti ada beragam begal-begal yang kesana. Nah, kemudian di semester-semester berikutnya, ada science, social, cultural, environmental, and core concern. Ini nanti untuk membekali di SADA. Atau studio akhir desain arsitektur. Nah, guideline-nya namanya kendali SADA. Jadi, ada buku panduan ya, namanya kendali SADA atau kendali SODO, sehingga mahasiswa juga punya platform, punya frame yang jelas, proyeknya apa, produknya apa, proses yang dilakukan seperti apa. Nah, ini map of knowledge-nya. Nah, kemudian kita akan melentingkan ke depan, terkait dengan kira-kira besok kerja apaan ya. Kita juga ada empat kuadran di sini. Jadi, ini adalah empat kuadran pekerjaan-pekerjaan yang bisa dilakukan dengan kurikulum yang baru ini. Kita menyebutnya K20, karena kurikulum 2020. Ada sculpture, ada creative director, dan lain sebagainya. Memang ini ada dua. Kita dorong menjadi arsitek profesional, karena di UI kita punya program profesi arsitek, juga lulusan-lulusan yang bisa bekerja di bidang arsitektur. Jadi, bukan di profesional arsitek. Jadi, ada business entrepreneur, ada arsi partnership, dan lain sebagainya. Nah, dari ini, secara garis besar, praktis gitu, praktis. Kita melihat di sini, ya ada empat kuadran lagi. Ketika dia akan cerita tentang design, bisa menjadi graphic designer, lighting designer, dan lain sebagainya, urusannya dengan building. Ada yang rural urban, desa kota, kemudian juga ada di construction, menjadi building curator, sekarang yang lagi ngetrendnya. Karena sekarang kan bukan saatnya untuk creating space, tapi sekarang adalah upscaling space. Ya, pandemi soalnya. Banyak hotel dijual, banyak mall-mall dialihkan, dan lain sebagainya. Sehingga ini yang menjadi concern kita juga. Nah, dari sini, kita melihat secara keseluruhan, nanti sebelum saya cerita di Desain Studio 1 dan Desain Studio 2, tujuan dan keterampilan-keterampilan yang harus dimiliki, mulai dari semester pertama sampai semester 10. Kenapa semester 10? Karena semester 10 itu ketika dia melakukan pasca sarjana di program profesi arsitek. Jadi ini biar tidak redunden dan saling melengkapi terhadap apa yang sudah dilakukan di semester 1 sampai semester berikutnya. Nah, teman-teman semua, ini juga kita melihat sebelum ke studio, bagaimana studio ini dibekali. Ada yang memakai konsep fishbone. Jadi di semester 2 diberikan, semester 3 dia ditakih. Nah, sekarang kita pumpunkan di semester yang sama, walaupun ada semi-fishbone, tetapi di semester yang bersangkutan, ini juga diajarkan, juga ditakih. Karena biasanya kan lupa. Dulu kan semester 2 sudah, semester 3 kok nggak keluar gitu dan lain sebagainya. Ini menjadi evaluasi kita. Jadi urusannya ada beragam gitu terkait dengan mata kuliah wajib, mata kuliah apa inti dan lain sebagainya. Dan ini jenjangnya di semester 1 sampai di semester 10. Nah, kemudian meningkai studio ya. Ini perbedaan antara studio di semester 1 sampai di semester 10. Di tahun pertama sampai tahun keempat, DS itu desain studio. Satu, dua, tiga. Semester 4 itu adalah integrated design studio. Dia bridging ke sesuatu yang dulunya belum arsitek. Oke, terputus ya. Sebentar mungkin nunggu Pak Haji, nyambung lagi. Kayaknya Sinyal-sinyal. Mungkin sambil menunggu Pak Haji masuk lagi informasi aja. Ah, udah masuk lagi tuh. Mental ya, Haji? Iya, maaf ini. Apa-apa? Kita dengerin sampai penjelasan ini mengenai integrated design studio. Iya. Nah, kemudian di semester 5, 6, 7 itu architectural design studio 1, 2, 3 ditutup dengan final architectural design studio. Ya, dan ini merupakan architectural excellence, yaitu keunggulan. Jadi seperti nyantrik gitu. Seperti di pesantren, dia keunggulannya apa? Di sekolah ini keunggulannya apa? Di studio ini keunggulannya apa? Nah, kita bagi menjadi tiga. Apa yang dipelajari? Kemudian prinsip-prinsip cara bekerjanya dan kemampuan yang diharapkan. Di tahun pertama, itu kita bermain-main dengan nature and cultural inspired by design ideas. Jadi, flora, fauna, makhluk hidup, batu, kertas, dan lain sebagainya. Itu sebagai inspirasi desain. Working prinsipnya adalah lebih kepada sensitivitas estetik gitu. Jadi, dulu ada nirmana, trimatra, dan lain sebagainya. Kita masukkan ke segini, tetapi dengan bahasa kekimia. Di semester dua, mereka akan belajar banyak tentang materiality and craft mindset. Jadi, tangan yang bekerja. Dan ini movement yang juga akan dirasakan. Nah, expected ability-nya di semester satu lebih kepada sensitivity. Jadi, merasakan kehadiran sebuah material, warna, indera, dan lain sebagainya. Kemudian, di semester dua, itu creative construction, apa namanya, creative construction, ya. Bagaimana dia bisa menyembah tani antara ide-ide besar mereka dengan delivery yang baik untuk menghasilkan sebuah produk. Jadi, saya belum menyebutnya arsitektur. Nah, kemudian di design studio 345 sampai di final architectural design studio. Barangkali saya tidak perlu menceritakan betil, karena fokus kita di first year design studio. Nah, di sini juga hubungannya dengan ini tadi yang nyantrik, ya. Kalau di EE itu kayak unit, ya, Pak David, ya. Betul, betul. Kayaknya mentah lagi. Mungkin lagi-lagi sambil menunggu, saya cuma mau kasih tahu, kalau ada yang mau nanya, nanti Prof. Oke ke Pak Haji, silakan tulis di kolom chat, ya. Setelah ini mungkin nanti Pak Devri akan yang hosting, ya, sisi tanya-jawabnya. Jadi, kalau ada yang sudah kepikiran, mau nanya, diskusi, atau komentar, silakan langsung di kolom chat, nanti bisa dibacakan kembali. Ini mental terus, nih. Pak Haji lagi ada di Palangkaraya, soalnya rasanya. Jadi, sinyalnya entah Palangkaraya sebelah mana, nih. Semoga sebentar lagi bisa tergabung. Kalau ini kayaknya, ini. contohnya lama, nih, kali ini. Mungkin sambil nunggu, mumpung, nih. Kan baru saja ada satu pertanyaan buat Prof. Oke, nih. pertanyaannya dari Pak Eko, ya. Ini mungkin pertanyaan karena sambil mencoba, gini, ya. Tentang ini doang, Pak Bung. Wah, tadi itu semester 1, semester 2, atau studi 1, gitu, ya. Ini lebih kemasalahan kejelasan. Tadi itu mata kuliahnya, namanya apa, mungkin posisinya di kurikulum, apa, itu aja sih. Pak Aji, saya matikan kameranya aja, ya. Biar lebih stabil, ya. Oh, nanti dulu, Bu. Nanti Pak Aji, nanti lagi, takut. Sorry, nih. ya, kita tundang dulu jawabannya, Bu. Ya, Pak Aji, silakan, deh. Ya, jadi ini mahasiswa nyantrik, gitu, ya. Dan masing-masing studio itu punya host-nya, di-hosting oleh salah satu studio. Jadi, tanggung jawabnya jelas. Bukan, bukan merujuk kepada personal dosen, gitu. Tapi ini lebih kepada institusi laboratori. Jadi, mulai dari modul, mulai dari workshop, tutorial, itu akan di-hosting oleh laboratorium. Jadi, di sini jelas siapa bertugas apa di semester berapa. Nah, kemudian bagaimana implementasi di pembelajaran, breadth itu adicita. Jadi, dia juga nanti akan men-support apa namanya dengan studio, gitu. Jadi, ada breadth and portfolio. Bread itu lebih kepada nanti karya tulis, kajian-kajian, kalau portfolio itu dia juga desain, tetapi dia tidak keseluruhan dari sebuah bangunan, gitu. Nah, di sini di ini jelas ada modul-modul untuk desain studio, ada modul-modul untuk architectural design studio. Jadi, kita bicara masalah bagaimana platform studio ini akan dikerjakan di masing-masing semester. Nah, kemudian implementasinya, karena kita mempunyai PPAR, juga mempunyai magister architecture, nah, ini barangkali bisa menjadi salah satu vertical studio, gitu. Jadi, ada satu kasus dikerjakan oleh beragam skala, beragam level, gitu ya. Jadi, ya, mungkin di luar negeri sudah sangat biasa, gitu, tapi di Indonesia ini barangkali perlu kita mulai dan mungkin beberapa tempat perguruan tinggi yang lain juga sudah memulainya. Jadi, ada satu project itu dikeroyok bareng oleh berbagai macam level, ya, angkatan dan program studi. Jadi, ada desain tutorial, ada learning modul, experiential learning, dan lain sebagainya. Nah, itu semua ditopang oleh general lecture, ada quiz lecture, architect talk, ada master class, gitu. Baik di semester satu, dua, sampai di tugas akhir, gitu, ya. Jadi, architect talk itu kita membawa para profesional architect ke dapur kita untuk bisa membersamai dan menilai mereview, ya, apa yang sudah dilakukan, baik dari sisi proses maupun dari sisi produk, gitu. Nah, kemudian yang berikutnya, ini yang penting, satu lagi, collaboration. Jadi, ada joint studio, ini dalam rangka melentingkan, apa, atmosfer akademik, gitu. Kemudian ada summer school, PC2AC, dan lain sebagainya. Ya, ini juga sudah kita mulai di semester awal, gitu. Nah, ini beberapa untuk desain studio satu, ada joint studio dengan Anhalt, ya, Jerman, gitu. Di beberapa semester, juga ada beberapa sesi. Desain studio tiga, di semester tiga, kemudian ADS satu, itu di semester lima, gitu. Jadi, ada beragam macam, sehingga kita bisa mengitik sebuah benchmarking, gitu, ya, untuk kualitas di pembelajaran studio. kemudian juga ini, misalnya, material and construction course, kita juga ada best lecture, misalnya kayak kemarin, gitu, ya, kita mendatangkan dari New Zealand untuk dapat membekali mahasiswa terkait dengan hal-hal yang sederhana, gitu, ya, hal-hal yang basic, gitu, tentang structure, dan lain sebagainya. Di semester satu, tiga, gitu, ya. Kemudian nanti di semester dua dan empat juga ada, dan semester-semer semester berikutnya tergantung kepada tematik, ya, atau CPMK yang ada di rencana pembelajaran semester. Nah, semua itu, teman-teman semua, ini kan yang, yang salah satu yang penting itu studio culture, gitu, membawa kelas itu ke, ke proyek, gitu, ya, seperti apa. Jadi, ada teamwork, ada work with target, ada studio, dan lain sebagainya. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri karena pandemi, gitu. Ya, sehingga ini nanti akan saya coba sampaikan, karena ketika kita tidak bertemu langsung, itu kerjanya remote, jadi remote work, kolaborasi, tugas-tugas kelompok menjadi tantangan tersendiri, kemudian salah satu yang terpenting adalah cloud storage, baik dari institusi maupun dari sisi mahasiswa. Nah, kemudian ada beberapa yang dokumen sharing dan lain-lain itu, sehingga ini juga bisa meningkatkan akselerasi dari kualitas pembelajaran di masing-masing studio. Nah, hybrid studio juga menjadi salah satu isu yang menarik saat ini, gitu, dan ini juga sudah kita lakukan walaupun dengan berbagai macam inisiasi-inisiasi, ya, dan ada beberapa catatan-catatan, gitu, terkait dengan cloud computing, kemudian, apa namanya, untuk penyimpanan data dan lain-lain, gitu. Karena kalau mengandalkan dari PC ataupun laptop, kelihatannya juga akan sangat susah. itu kira-kira prolog, ya, Pak David. Nah, sekarang kita masuk ke desain studio satu, design as fundamental skill. Jadi, word-nya itu adalah culture and nature inspired by design ideas. Kemudian, working prinsipenya, aesthetic sensing, expected ability-nya, sensitivity. Baik itu kelima indera maupun dengan praba-praba yang lain, gitu. Nah, di sini akan ditutup dengan ide, gagasan, kemudian kedua adalah delivery-nya, kemudian eksekusi. Banyak sekali gagasan-gagasan besar delivery-nya kedodoran. Kalau delivery-nya bagus, eksekusinya tidak seberani ide-idenya. Nah, ini kita coba di design studio satu bagaimana ini bisa diimplementasikan. Nah, ini ada beragam. Kita coba, karena dokumen menjadi penting di sini. Walaupun nanti di kelas sangat cair, dan ini tidak akan kita sampaikan ke mahasiswa. Ini kita sampaikan ketika kita TOT dengan asisten dan dengan para kusen. Jadi, apa saja yang akan dilakukan. Kemudian, learning skill-nya apa? Experiential learning. Bukan student learning center, tapi experiential learning. Jadi, apa yang bisa didapat mahasiswa untuk memberikan pengalaman tertentu pada proses pembelajaran, pada mata kuliah tertentu. Ini experiential learning. Beyond student learning center, beyond problem based learning, dan lain sebagainya. Nah, ini ada beberapa yang kita kunci, ada beberapa yang undefined, ada beberapa yang dia partly of building, dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita membagi tugas seperti tim teaching, materinya apa saja, mulai dari minggu ke-1 sampai minggu ke-14. Kita coba, sehingga ini kita punya benchmarking di antara 10 kelas paralel. Satu kelas sekitar 15 sampai 18 mahasiswa. Nah, kemudian sampai minggu ke-14 ditutup dengan final exam, segitu, dan hidden beauty, jadi ada beberapa yang kita coba untuk tekankan. Nah, kemudian beberapa supporting lecture juga kita lakukan di tahun-tahun pertama untuk poster bagi mahasiswa, baik itu join studio maupun yang kita lakukan sendiri. Jadi ini tiap seminggu sekali, dua minggu sekali, dan studio satu dan dua seperti studio yang lainnya itu seminggu tiga kali, 6 SKS. Nah, kemudian ini ada beberapa catatan nih, tantangan-tantangan nih ya, ini evaluasi juga karena insya Allah nanti semester depan kita sudah blended learning untuk sesi itu sehingga catatan-catatan ini menjadi penting. Saya kira saya akan melewati ini. Nah, ini salah satu produk UTS gitu, jadi mahasiswa melakukan pemotretan ya, foto di tempatnya masing-masing ada di Bangka Blitung, ada di Padang, ada di Palembang, ada di Jayapura, dan lain sebagainya dengan tema-tema tertentu gitu. ini hasilnya dan dikonfirmasi ya, dikonfirmasi oleh beberapa catatan-catatan bahwa ini memang hasil dari mahasiswa. Nah, kemudian dia juga melakukan visual note gitu, atau catatan-catatan visual, baik itu ada di tempatnya sendiri, di rumah sendiri, dan lain sebagainya, dengan media yang sudah kita tentukan, sudah kita sepakati, gitu, kemudian setiap minggu kita cek dan recek terhadap progres yang sudah dilakukan. Nah, kemudian yang ketiga, ini adalah student line art design, yang mereka melakukan sendiri, gitu, di, di, apa, di rumahnya, di pekarangannya, dan di lain tempat, gitu, dengan tema-tema tertentu, gitu. Tangan menjadi utama di sini, kemudian bagaimana mereka memotret, tidak perlu memakai kamera canggih, dengan smartphone juga bisa, tapi yang produk utama. Nah, kemudian ini juga melakukan doodle art, ini yang semester ini, ya. Jadi, doodle art untuk berbagai magam tema, gitu, jadi ini sudah mulai detail, sudah mulai harus tabah sampai akhir, ketekunannya juga harus tinggi, dan lain sebagainya, sehingga nanti kita juga bisa memamirkan di 10 kelas paralel, gitu ya. Nah, kemudian tadi yang saya sampaikan ada nirmana, dua dimensi, tiga dimensi, bermain-main dengan bentuk, bermain-main dengan warna, bermain-main dengan tekstur, dan lain sebagainya. Nah, kemudian setelah itu, jadi ada tiga produk, gitu ya, model, skalatis, kemudian ada poster, ini sudah kita kunci, A2, kalau yang semester tiga sampai semester akhir itu A1, itu sudah semuanya seragam. Kemudian ada desain story, dan lain sebagainya, sebagai assignment. Nah, kemudian di akhir cerita, ini adalah poster, Aprep kita namakan, Architecture Presentation Board, gitu ya. Dia cerita A sampai Z itu hanya dengan satu poster, kemudian ada dua poster, dan lain sebagainya, bagaimana dia memumpunkan cerita-cerita tentang desain ini dari konsep, gagasan, delivery, sampai ke eksekusinya. Nah, kemudian ini ada berbagai macam hal, kemudian nanti dari salah satu representasi desain, itu akan ditandingkan nanti ya. 10 kelas itu akan mengirimkan masing-masing satu, ada 10 juara, apa, juara rayon gitu, ditandingkan di forum nasional namanya ABRA, atau Architecture Blue Ribbon Awards, gitu. Nah, kemudian di semester dua, masih Design as Fundamental Skill, tapi wordnya masih sama, Culture and Nature, working prinsipelnya, Materiality, Craftmanship, kemudian expected ability-nya, Creative Constructions, masih dalam kerangka, gagasan, delivery, dan eksekusi. Nah, ini tournya 66 SKS, gitu, saya kira tidak perlu membajikan satu persatu, tapi ini penting untuk menjadi catatan, ya, biasanya nanti akan ada apa yang menanyakan, itu gimana sih tournya, bagaimana kok bisa mengajari ini dan itu, gitu. Ini adalah learning outcome, gitu, kita mengambil dari apa yang umum, gitu ya, dan sudah kita sesuaikan dengan 13 butir kompetensi IAI dan lain sebagainya, kemudian ini student performance criteria, kita ambil dari Korean Architecture Accrediting Board, ada SPC 7, 8, 21, total ada 26, gitu, tapi di masing-masing mata kuliah, kita ambil sesuai dengan tingkatannya masing-masing, gitu. Nah, kemudian ini delivery-nya, satu minggu ada tiga kali ya, jadi kalau kali 14, 42 pertemuan, dua itu dengan dosen, kemudian satu biasanya di hari Jumat, itu dengan asisten. Ini terkait dengan format dari produknya, desain konsep, physical mock-up, terskala, ada digital studio model, ya, kemudian ada freehand sketches, kemudian ada instructable drawing, bukan DED, tapi instructable drawing, kemudian ada foto dan montas, ada aprep, architecture presentation boards, kemudian ada writing survey, dan ada beberapa video presentasi yang biasanya diminta di UTS dan UAS, Nah, ini assignment-nya, jadi, ini, ini kalau tidak terpaksa tidak boleh keluar di kelas, gitu, karena biar mahasiswa tidak terlalu rumit, gitu, ya, ini kemampuan para ibu dan bapak dosen nanti untuk bisa menyederhanakan ini menjadi instruksi yang produktif, gitu, nah, itu experimental learning-nya apa aja, learning method-nya apa, embedding-nya yang digunakan apa, dan sebagainya, jadi, kemudian kita susun juga supporting lecture, ya, ada public lecture, materality and craftmanship, misalnya, kemudian reverse engineering, ada workshop-nya, home assignment-nya apa, produk-nya apa, jadi, kita coba lengkapi ini sewaktu-waktu kita diskusi, itu bisa tertata dengan baik, gitu, nah, kemudian ini beberapa produk ketika UTS, ya, karena sudah semester 2, dia dipumpunkan di sini, inspirasinya seperti apa, kemudian fungsinya juga ditetapkan sederhana, dan lain-lain, ada, ada, misalnya movement, gitu, kemudian ada lighting, ada thermal, kemudian ada kestabilan struktur, itu akan diwujud dengan eksperimentasi, ini juga, kebetulan saya yang membimbing ini, reverse engineering dari juglu, gitu ya, yang sebelah kiri, nah, yang sebelah kanan itu reverse engineering dari beragam macam, dari gamelan, gitu ya, jadi, dia coba bermain-main di level bentuk, di level engineering-nya, gitu, sehingga dia bisa menemukan sesuatu yang lain ketika diarahkan atau dibawa dalam bentuk-bentuk yang khusus, ya, sesuai dengan tema projek, gitu, nah, ini juga menarik, apa namanya, ini, mahasiswa dari, yang sebelah kanan, gitu ya, kemudian yang sebelah kiri juga dari Jordan, kemudian merepresentasi reverse engineering itu terhadap rumah-rumah ataupun bentuk-bentuk blok-blok yang ada di Jordan, di Petra sana, nah, kemudian ini, yang sebelah kanan, itu, apa, si, terkipas sate, kemudian di PT satu persatu membentuk seperti ini, dan itu, kemudian dicoba untuk berbagi hal tentang pencahayaan, kemudian akustik secara sederhana, itu ya, juga di movement, simulation-nya. Nah, ini juga dari Toraja, coba ditempatkan di satu tempat di Yogyakarta, bagaimana cross culture-nya bekerja, bagaimana sensitivitas tapaknya juga bekerja, dan lain sebagainya, kanan itu dari bubu ya, dari penangkap ikan itu, kemudian di, apa, di simulasikan, di sentesa dan analisa, kemudian dia menjadi bentukan yang baru dengan fungsi yang, apa, sama sekali baru, juga menggunakan reverse engineering. Nah, setelah itu selesai, ini ada architectural holiday, atau hari raya arsitektur. Ini ada abra, architectural brilliant award, kemudian setiap semester juga ada sakap hari, kemudian kita, apa, mempublikasikan buku ini, dan bisa dibaca, baik oleh mahasiswa, publik maupun orang tua, sehingga bisa mendorong, ya, kebanggaan bagi produk-produk yang dihasilkan di semester 1 dan 2. Ini beberapa poster, ya, untuk abra, kemudian kita juga melakukan penjurian dari profesional untuk studio di 1 dan 2, kemudian ada virtual exhibition yang masih bisa disaksikan, gitu, sampai sekarang silahkan, buku di budak bapak nanti, dan ini menjadi portfolio bagi mahasiswa itu. Nah, kemudian, abra itu, ini pemenang, desain studio 1, dan 2, kemudian ini adalah desain studio 3, dan integrator desain studio. Jadi, ibu dan bapak bisa, bisa merabah bagaimana perbedaan di studio 1, 2, 3, sampai di SADA, atau di FATS, final architectural design studio. Ini di semester 5 dan 6, kemudian ini di semester 7, yang terakhir ini adalah di SADA, studio akhir desain studio. Jadi, desain arsitektur. Jadi, bagaimana perbedaan-perbedaan, lompatan-lompatannya bisa kita rasakan, sehingga ini membekali mahasiswa ketika dia mau menjadi arsitek profesional, masuk di program profesi arsitek. Dari itu semua, kita bukukan, ya, dokumentasi menjadi penting, baik nanti diakses oleh mahasiswa sebagai portfolio, maupun urusan-urusan yang lain yang terkait dengan administrasi dan lain sebagainya. Ada untuk yang Abra, Blue Ribbon Awards, kemudian ada Architectural Design Studio, Yearbook. Jadi, tiap tahun kita mengeluarkan buku ini. Kemudian, ya, saya kira ini menjadi salah satu pendorong nanti, ada Adaptive Idea, jadi gagasan-gagasan yang adaptable. Kemudian, Collaborative Studio, yang terakhir adalah bagaimana kita berpraktek dengan open mind, termasuk dengan inklusif, dan lain sebagainya. Saya kira itu, Ibu dan Bapak semua, teman-teman, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak David. Pak David, langsung aku sambung ya. Langsung sambung aja, Pak David. Silahkan. Selamat malam, Bapak-Ibu, rekan-rekan sekalian. Pertama-tama saya mungkin, mohon maaf tadi, karena saya sendiri bergabungnya agak terlambat. Sebenarnya, sudah janjian Pak David, malam ini saya yang jadi moderator, saya berhubung, tadi perjalanan Surabaya-Malang ternyata nggak selancar seperti rencana, agak macet, sehingga tadi baru bergabung ketika tengah-tengah Buwoka presentasi, gitu. Sebelum, mungkin saya, apa namanya itu, coba angkat diskusi, saya mau menyambung, tadi Pak David sempat menyampaikan pertanyaan dari Pak Eko ya, di chat, untuk Buwoka. Saya berserahkan Buwoka untuk, mungkin menjawab dulu, tadi sempat terpotong ya, waktu, di tengah-tengah. Silahkan Buwoka mungkin bisa. Ya, terima kasih. Pak Eko, ya, itu di semester kedua, jadi seperti saya sampaikan, coba saya share di ini kondisi studio kami, ini Pak Maiko, jadi studio pertama itu adalah studio estetika bentuk. Di situ mahasiswa belajar titik, garis, tekstur, ya, bentuk-bentuk sederhana, itu ya, segitiga, segi empat, apa namanya, kotak, kubus, kemudian piramid, dan lain sebagainya. Komposisi itu, nah, kalau di studio perancangan arsitektur, itu kami mengawali di studio dua. Studio perancangan arsitektur satu. itu sudah terkait bagaimana suatu rancangan arsitektur. Itu yang kami lakukan di Udayana. Jadi, penjelasan saya tadi itu banyak di studio satu, di semester dua. Kalau yang saya bisa berikan bagaimana di salah satu tugas di studio estetika bentuk itu seperti ini dia. Di estetika bentuk semester satu. Tapi, kalau studio perancangan satu, ada di semester dua. Nah, tadi itu saya jelaskan. Seperti itu, Pak Eko. Terima kasih, Pak Eko. Semoga sudah menjawab untuk nanya Pak Eko. Dan, mungkin saya ingin nyambung tentang ini sih, karena saya pribadi tadi tertarik melihat apa yang itu presentasi Bu Ako dan Pak Aji. Dan, utamanya mungkin karena ini menariknya kan gini, beliau-beliau berdua ini adalah kepala departemen ya, Pak Aji Bu Ako saat ini ya. Iya. Menarik ini. Karena, karena saya yakin pasti Pak Aji sama Bu Ako bisa cerita tentang banyak hal yang sifatnya mungkin dibalik layar dari rencana pembelajaran itu. Meskipun tadi Pak Aji sudah banyak memberikan gambaran yang memberikan klu. Yang pertama itu soal gini, kalau kita tadi lihat mungkin ada kontrasnya itu seperti halnya yang kita jumpai di beberapa episode encounter yang sebelumnya. Seringkali memang ada beberapa pilihan-pilihan yang diambil oleh sebuah kampus. Kalau tadi Bu akan menyampaikan terutama berkaitan dengan studio perancangan S1, dia terasa sekali langsung tajam bicara soal perancangan dari asitektur dan membuat sebuah objek bangunan. Meskipun dia bangunan sederhana, fungsi tunggal Pak Aji juga dengan tegas sekali bicara bahwa di tahun pertama itu kita bicaranya desain studio. Tidak ada kata-kata asitektur di situ. Meskipun hal-hal yang berkaitan dengan asitektur tentu akan terbahas. Kita bisa menangkap dari beberapa tugas tadi. Mungkin Pak Aji ataupun Bu Oka bisa menceritakan tentang katakanlah itu kan pilihan yang diambil dengan alasan tertentu pastinya dan dengan tujuan tertentu. Pak Aji mungkin baru nanti bisa mau Bu Oka. Silahkan Pak Aji. Jadi itu tadi yang saya sampaikan. Apa namanya? Ini kan seperti kalau di SD itu kelas 1-2 itu banyak juara. Kelas 3 juara. Kelas 4 itu sudah menurun kelas 5 anti-climax kelas 6 itu sudah letoy. Nah kami belajar dari sana. Jadi semester 1 yuk senang-senang secara desain secara studio. Jadi ada teamwork ada trimatra ada permainan tentu pengenalan material gitu ya. Yang memang ketika ketika dulu di kurikulum 2013 itu memang dibawa kemana-mana gitu ya. secara pandemi kayak gini ini seperti komen center gitu. Jadi adik-adik yang ada di buol atau ada di seram gitu silahkan nanti cari ini dan itu kemudian nanti kita akan workshop bersama. Jadi lebih kepada bagaimana menyemangati di tahun pertama semester kedua itu dengan desain inspired by nature and culture gitu. Kalau semester satu dengan nature ada di sekitar mereka tadi dengan permainan batu permainan bunga dan sebagainya membentuk satu bentuk membuat satu form dan sebagainya kemudian di semester dua ini lebih ke culture culture macam-macam karena kita tidak bisa langsung oke culture Indonesia ternyata kita punya international student gitu dari Mesir kemudian dari Jordan kemudian dari Maroko juga ada gak mungkin kita suruh mereka belajar langsung budaya Indonesia kadang-kadang mahasiswa Indonesia juga tidak mengenal Indonesia jadi mengenal daerah setempat dulu kemudian itu yang kita explore nah itu fundamental skill di semester pertama sampai semester 4 gitu nah kemudian setelah itu kita buka 567 dengan MPKM dan lain sebagainya gitu tetapi memang concern kita kepada desain skill-nya kalau sekarang jadi kita membedakan dengan jelas di sana dan ini menjadi suar ya mercusuar bagi para dosen asisten kemudian semua platform yang ada di perkuliahan dan pendidikan arsitektur di UII gitu sehingga tidak ada keraguan-raguan ketika di desain studio dia melakukan ini dan itu karena kita punya 10 kelas paralel yang semakin menjadi penting kontrol menjadi penting kesetaraan kualitas juga salah satu yang penting itu kira-kira mas Devery ya makasih Pak Ji oh berarti sebenarnya pembaginya itu itu Pak ya tahun kedua dan tiga keempat nya ya jadi disebutin sampai semester empat itu ya bicara soal fundamental skill begitu ya 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 oke oke ya baik kemudian kalau untuk buah ke mungkin bisa di elaborasi buah ke tentang tadi ya kita bisa melihat urutannya mulai semester satu kemudian dua dimana dua itu kalau mungkin saya bisa istilahkan dia sebenarnya semacam jembatan gitu ya dari yang satu menuju yang tiga kata-kata jadi dia sudah masuk ke ranah bangunan sederhana begitu dengan membawa bekal yang di semester satunya tapi tentunya itu pasti akan ada perbedaan yang besar dengan semester tiga dan seterusnya mungkin bisa dicatatkan tentang strategi tertentu yang dipilih itu ya terima kasih ya studio STTK bentuk mungkin zaman dulu namanya Nirmana ya 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 nirmana zaman dulu namanya kami sebut disini studio estetika bentuk kalau dulu nirmana itu mungkin kayak kelas ya pelajaran kelas kemudian bawa pulang tugas gitu tapi ini dalam bentuk studio jadi ada kerja bersamanya kelompoknya dan ada tugas mandirinya juga seperti itu jadi dia kita bentuk namanya studio tapi belum mengarah kepada arsitektur nah di semester dua baru kami sebut studio perancangan arsitektur satu begitu sudah melujuk ke ya ruang gitu ya bagaimana melihat arsitektur merasakan ruangnya itu di studio satu semester dua kalau Pak Aji itu mahasiswanya banyak sekali mungkin juga dosennya banyak sekali ya Pak ya mahasiswa kali setiap semester hanya 120 jadi kemudian kami bagi dalam cluster namanya di setiap kelas itu cluster nya biasanya 8 sampai 10 mahasiswa satu cluster jadi dibinding oleh satu dosen utama kemudian biasanya ber rolling dia rolling jadi semua dosen pernah menghandle cluster itu jadi meratanya di sana seluruh apa namanya seluruh cluster pernah bertemu dengan semua dosen yang ada di studio perancangan spektur satu nah itu kemudian kalau yang apa mulai yang kalau nanti studio dua di semester tiga itu sudah rumah tinggal jadi sudah lebih kompleks ya tidak saya sekarang karena permintaannya di studio tahun pertama kalau setiap cluster itu di compare jadi biar apa ya mau istilahnya memberi semangat sesama cluster itu kami buatkan dia komparasi di kelas gitu ya masing-masing kelompok boleh memberi komentar kepada kelompok yang lain gitu ya mengoreksi itu di kelas di studio lah di studio studio mereka bawa marketnya kemudian di compare dengan teman-temannya didiskusikan kemudian diberikan koreksi gitu tapi sementara waktu kami tidak mendokumentasikan dalam bentuk buku hanya tugas akhir saja kami didokumentan dalam buku jadi kami sebut bukunya wiswa karma setiap mahasiswa biasanya kalau dia mau kerja kemana terutama yang nilainya A itu kami dokumentasikan tidak semua kami dokumentasikan mereka bawa buku itulah sebagai referensi untuk kerja begitu ya kalau yang setiap studio itu dosen pengampu memiliki file tapi tidak game bukukan gitu ya itu yang mungkin Pak Aji satu studio berapa SKS kalau kami studio esben itu estetika bentuk itu tiga SKS studio satu sampai enam itu enam SKS kemudian studio tugas akhir delapan SKS jadi satu minggunya dua kali pertemuan biasanya Pak Aji tiga kali pertemuan itu ya kalau kami hanya dua kali pertemuan itu pun karena apa namanya kami tidak berani sampai malam mengadakan kelas sampai malam di kampus bukit itu dulu kan masalah transportasi begitu ya tidak akhirnya jam tiga sore sudah tutup studionya dilanjutkan minggu berikutnya apa hari berikutnya jadi dua kali seminggu terima kasih baik terima kasih Mungkin Pak Aji mau jawab sedikit tadi jadi ingin konfirmasi soal besar SKS berapa kali pertemuan jadi pertanyaan basic itu bagaimana menentukan SKS itu basic banget juga apa strongly recommended studio itu memang dimulai dari semester 1 strongly recommended itu karena kalau untuk misalnya ke depan untuk akreditasi internasional dan sebagainya itu salah satu yang ditutup karena biar ada kemenurusan keterjaminan bahwa mahasiswa itu melakukan studio dari semester 1 sampai semester 10 jadi tidak ada jeda makanya kan salah satu kalau di PPAR kami kalau mau masuk PPAR ya nilai studionya minimal B saya gak bisa gitu wah berat ya ya berat jadi arsitek semua semua profesi berat kalau kita niati bisa dari internasional akreditasi itu mensyaratkan satu mahasiswa itu harus tatap muka dengan dosen minimal 40 menit satu pekan kalau kita mempunyai 20 mahasiswa berarti 20 x 40 800 jam 800 menit ya kan nah itu kalau dibagi 60 berarti kan 10 jam berarti 10 jam itu itu belum SKS baru dari jumlah mahasiswa berarti mahasiswanya sekitar 15 15 x 40 itu 600 600 bagi 60 itu sekitar 10 jam nah itu dibagi 3 kali 3 kali dalam seminggu kemudian kita turunkan dalam SKS maka studio 1 itu 6 SKS kemudian sampai studio 6 6 SKS studio 7 ABS 3 itu 8 SKS studio akhir 8 SKS itu nanti kalau di akmeditasi internasional itu mendekati 50% atau di atas 50% itu excellent jadi studionya jangan di bawah 30% kan kita arsitektur studionya menjadi korbun menjadi tulang punggung dari pembelajaran nah itu dalam menentukan SKS kemudian masih dilihat mata kuliah-mata kuliah lain yang studio misalnya portfolio tadi kita punya 3 portfolio ini sekalian menjawab Mangde ya Pak Gusti Parama Putra dari Warmadewa kita ada 4 laboratorium laboratorium reka rancang rancang ruang itu R3 itu sebagai kelahiran kembali laboratorium perancangan laboratorium perancangan ini apa-apa ya perancangan namanya laboratorium perancangan kadang-kadang jendernya nggak jelas ini mau melakukan apa semuanya perancangan yang kedua adalah laboratorium komunikasi dan bisnis arsitektur ini baru di kurikulum 2020 baru dan ini afiliasinya kepada program profesi arsitekt nah yang ketiga adalah laboratorium pemodelan dan arsitektur perkotaan biasanya ada perkotaan dan permukiman kota dan lain sebagainya nah kita sekalian dengan modelingnya ya ada GIS kemudian ada Sintax dan lain sebagainya masuk ke sana kemudian yang keempat adalah laboratorium teknologi dan kinerja bangunan lebih kepada performance based design ada simulasi dan lain-lain gitu sehingga masing-masing studio tadi apa namanya itu dia mempunyai host semester 3 misalnya ADS sorry DS3 itu hostnya adalah lab R3 jadi dosen yang ada di lab itu nanti yang akan apa merumuskan ya di dapur masing-masing gitu jadi bukan personal lagi kalau personal kan susah kontrolnya kalau ini adalah peer review peer group gitu kemudian kita mengikuti dengan apa yang sudah dirumuskan oleh masing-masing ini pembagian yang menurut kami sementara ini paling adekuat gitu ya appropriate untuk bisa kita lakukan mengontrol benchmarking di kelas wah macet lagi halo Pak Ji yang terakhir tadi mengkonfirmasi dari provoke kami juga 120 mahasiswa tapi yang reguler terus ketambahan international program itu yang 30 mahasiswa karena ada beberapa biasiswa itu dari luar negeri dan itu kalau kita campur kelihatannya akan ada beberapa kendala gitu kemudian kita pisahkan international program tapi prodinya masih sama program studi arsitektur program sarjana gitu itu kira-kira oke makasih Pak Ji Pak Ji saya mau nyambung dari penjelasan soal lab tadi itu menurut saya memang menarik ya ketika studio itu punya host dari lab tertentu gitu pertanyaannya mungkin langsung menuju ke studio tahun pertama jadi yang tadi disampaikan Pak Ji itu itu hostnya adalah lab apa Pak Ji ini jadi studio tahun pertama itu labnya R3 jadi ini tadi ya oh yang ini kan apa ini ini perbedaan tadi semester 1 sampai 4 kita ada ada dua level gitu fundamental skill sama design as apa namanya excellency gitu nah kemudian kalau yang pembagiannya seperti ini sebentar ya ini jadi kita sudah bagi siapa-siapa yang bermain apa gitu ya yang mana tadi kalau nggak ada selain yang yes ini ya oke yang ada tulisan labnya loh ini yang mana ya ini kelihatan oh ini ya sekalian Pak Mangde ini kita punya 4 lab ya reka ruang reka ruang kemudian building performance technology mereka masing-masing mempunyai apa panji-panji sendiri gitu ya karena ini kebanggaan dari KPK kebanggaan dari lab itu jadikan satu kemudian ada laboratorium komunikasi business architecture nah design studio satu ini lab R3 ini dibagi kemudian design studio TKB kemudian dibagi rata gitu kemudian nanti ketika di architectural design studio ini sebenarnya di 4 lab gitu tapi karena skema kurikulum harus ada penempatannya kita tempatkan di lab reka ruang walaupun begitu ini akan dikeroyok oleh 4 laboratorium kemudian yang warna kuning ini adalah adicita penguatan gitu ya kayak kapita selektal gitu itu juga akan dikelola di host oleh masing-masing lab sehingga lab itu punya roadmap baik untuk pembelajaran riset pengabdian masyarakat dan lain sebagainya kemudian yang warna yang warna yang warna orangnya ini adalah portfolio yang dia apa namanya mendukung proses studio tetapi produknya itu adalah apa partial building gitu jadi pasar atau atapnya dan lain sebagainya untuk meningkatkan kinerja dari sebuah bangunan ketika ini di lab TKB kemudian kalau di lab PAP ada lain sendiri kemudian di lab komunikasi bisnis dan sebagainya juga ini untuk meningkatkan desain ya bagi bagi apa sebuah bangunan di sebagian dari komponennya gitu itu kira-kira oke sedikit lagi Pak Haji ketika ada lab yang menjadi host artinya dosen koordinatornya itu adalah dari lab tersebut ya iya betul betul jadi jadi dia ya sudah dia bekerja personnya dari situ kalau kalau mungkin dulu itu kan semua-muanya bisa jadi semester ini kadang-kadang saya ngajar di desain ini besok di desain lain tergantung tergantung slotnya kalau sekarang sekarang kita coba untuk tidak bisa itu bukannya bukannya harus ya tetapi sebaiknya memang masing-masing dosen itu punya concern gitu sehingga ini yang dia akan bisa mengembangkan keilmuan mengembangkan platform pembelajaran sampai ke modul dan lain sebagainya itu yang kita lakukan di kurikulum baru 2020 dalam satu tahun ini Pak Haji setidaknya satu tahun ini lah ya kan 2020 ya itu yang terasa perbedaannya dengan pola itu dibandingkan sebelumnya itu apa Pak Haji? handlingnya sebenarnya handlingnya lebih mudah ya handling dari manajemen lebih mudah tetapi karena ini adalah apa namanya baru rayon gitu nah ini ini banyak goncangan gitu baik di dewan dosen di asisten apalagi di tabrak MBKM di tabrak pandemi komplit sudah kebagian kita merubah kurikulum gitu oke oke ya kadang-kadang kan itu ya jadi persoalannya itu kita membayangkan satu ini nih kayaknya cara baru kita harus anulah ternyata begitu diterapkan ada beberapa hal yang memang harus adjustment di sana-sini gitu ya oke Pak Haji mungkin sebelum saya ke Pak Mukhova ini ada pertanyaan di chat ya dari Pak Mukhova untuk Pak Haji gitu ya tapi sebelum kembali lagi ke Pak Haji saya mau ke Bu Oga nih Bu Oga tadi saya sempat yang menyemak waktu presentasi Bu Oga kan Pak David juga sempat nanya beberapa hal spesifik sih soal ketika mahasiswa membuat market kemudian di videokan gitu ya itu kan menariknya kan begini membuat market itu satu hal kemudian merekam prosesnya itu kan hal lain jadi tadi Pak David juga sempat nanya tentang beberapa apa namanya itu apakah mereka dilatihkan untuk membuat market kemudian kalau lihat dari bagaimana mereka merekam videonya ya benar kata Bu Oga tadi mereka sudah canggih cuma benar canggih entah kenapa kalau saya pribadi itu selalu berpikiran teman-teman di Bali termasuk teman-teman saya di waktu kuliah selalu kayak apa ya kayak natural born yang punya kemampuan keterampilan dari lahir itu Bu Oga artinya tadi kan meskipun dia sekedar motong ya motong bahan market tadi kalau kita lihat di videonya mungkin menempel dan apapun yang dilakukan apapun itu dia kan anak-anak yang baru masuk sebenarnya nah saya sebenarnya penasaran tentang ketika itu dilaksanakan secara online di saat mereka baru belajar asetektur itu yang tadi Bu Oga sempat nyampaikan ada beberapa dosen yang memberikan semacam tutorial atau pelatihan tersampilan itu seperti apa Bu Oga manunya itu artinya kan saya bayangin kayak misalnya mereka online sinkron gitu ya kemudian eh jangan gitu motongnya motongnya sebelah sini atau kurang lurus atau gimana karena kan ini anak-anak yang baru ya atau kan diberi contoh kemudian mereka menerapkan iya terima kasih iya kalau perkuliahan masih di kelas atau luring ya luar jaringan itu memang dibawakan terus kemudian bagaimana memotong oleh dosen tetapi sekarang kan sulit ya karena online ya mereka ini beberapa dosen selain memang memperagakan di di ini di apa di video begitu tetapi mahasiswa itu juga kreatif mencari di mana-mana ada oke di mana-mana nyari bagaimana mengerjakan market ada gitu jadi sebetulnya bagaimana merekam pun mereka gak perlu diajarin kayak gak perlu kan nulis itu diajarin sudah dapet sama seperti dulu waktu pertama-pertama saya kuliah itu kan udah mulai otocad kita dikelaskan masuk mata kuliahnya otocad tapi lama-lama ngapain ajarin mata kuliah otocad terus suruh mereka belajar sendiri sudah disini sama dengan belajar nulis belajar memakai pencil gak perlu diajarin lagi itu itu yang akhirnya apa nusen-nusen seperti itu menyikapinya ya tetapi tentu saja tidak sepenuhnya kita harus bisa melepas mahasiswa seperti itu saya juga dengan kondisi semua online ini juga khawatir gitu ya betulkah kompetensinya berhasil kita 100% terapkan itu yang juga menjadi petanya-tanya contohkan dengan benar-benar sekarang contohkan dengan secara video itu belum tentu loh makanya kami di kampus bukit membuat karena kami bunganya adalah arsektur bali kami membuat skala satu-satu itu gambar di belakang saya itu adalah balai gede yang kami buat di kampus skala satu-satu karena tidak semua mahasiswa bisa membayangkan bagaimana konstruksi bali yang sebenarnya sekarang tahun sekarang Desember ini jadi balai lumbung jadi ada dua yang sudah kami buat di kampus bukit skala satu-satu untuk itu bagaimana kompetensi mereka membuat sambungan itu pasti bisa kami yakini 100% ya daripada mereka melihatnya di video meskipun videonya itu kan kelihatan gerakan dari sambungannya masuk angin apa puros apa puros dan air dan sebagainya itu tergambarkan ya lewat video tapi penyakinan itu baru kami yakin kalau mereka bisa melihat yang bendanya yang di kami buat di bukit terima kasih terima kasih buat penjelasannya saya balik ini ke Pak Mukhova Pak Haji ada penanyaan buat Pak Haji terkait tadi DS1 itu kan ada yang tugas fotografi Pak Haji nah itu sebenarnya detail penugasannya itu seperti apa kemudian cara evaluasinya bagaimana terima terima kasih ada ada bentuk bentuk lingkaran bentuk orang kemudian warna-warna gradasi warna-warna kontras itu kita coba tugaskan di mereka evaluasinya ada dua satu dengan cara populer upload di Instagram berapa like dan komen itu sangat simple dan mahasiswa seneng dan itu akan kompetisinya akan kalau tidak baik sekali mereka juga lambat untuk upload atau update di Instagram tapi kalau dia bagus dia juga bisa pamer macam-macam bahkan orang tuanya juga di tag dosennya juga di tag kemudian dosen apa orang tuanya malah mengomentari yang disampaikan dosen ini kan akhirnya dunia memang terbolak-balik ini kok malah dosennya yang dikomentari orang tuanya nah yang kedua agak serius itu kita lihat dari sisi komposisi gitu ya kemudian dari sisi apa namanya cara pengambilan gambar kalau cara pengambilan gambarnya sih itu menjadi sampingan tapi yang penting tadi komposisi ada warna kemudian ada tekstur kemudian pesan yang dimuat dibutuh itu sampai terkait dengan kerangka acuan kerja gitu sehingga ini juga merupakan experiential learning bagi mahasiswa ketika dia mutret itu gak sembarangan jadi ada framing tertentu dan dulu kalau masih memakai film kan gak bisa diandu kalau sekarang kan foto andu-foto andu blur diandu dan lain sebagainya itu yang ada berapa nanti pertanyaannya ada berapa jepretan ada berapa klik gitu ketika Anda mau mengupload satu oh saya 12 pak oh saya cuma dua pak nah 12 itu karena apa dua karena apa ini kan diskusi panjang di sana jadi ada ada diskursus bagaimana menentukan bahwa itu foto layak untuk kita tayangkan sesuai dengan kerangka acuan kerja itu kira-kira Pak Upok dan Mas Tefi oke terima kasih Pak Aji ini ada buru Spina saya persilakan mungkin bisa menyampaikan langsung mohon maaf tapi sebenarnya izin of camp ya Pak apa-apa Pak Aji tadi saya penasaran sama Prof. Ok SPA 1 tadi rasanya tidak sampai konstruksi itu ya pekerjaan mahasiswa nah yang menjadi pertanyaan saya apakah mata kuliah konstruksi ini di semester yang sama atau di semester selanjutnya diberikan sehingga si mahasiswa ini tidak tidak sampai pada penilaian konstruksi bagian atapnya kemudian saya mungkin izin nih Pak Depi ke Pak Yulianto juga tadi kan Prof. Ok sudah menjelaskan sistem studio bahwa ada satu dosen utama kemudian dosennya digilir dosen yang lain nah kalau di UII itu seperti apa Pak sistem studionya pembimbingannya ke mahasiswa itu seperti apa karena kan tadi sama ya sekitar 120 mahasiswa nah itu gimana terima kasih Prof. Ok Pak Aji terima kasih mungkin bisa langsung silahkan buangkan dulu terima kasih Bu Rufina ya memang karena belum diberikan di mata kuliah struktur konstruksi jadi kita tidak meminta mahasiswa membuat struktur konstruksinya gitu tapi mereka melihat saja ya oh disitu kayak begitu mereka buat saja tapi tidak diminta utuh mereka ya tidak banyak dikoreksi ya disederhanakan begitu ya tapi yang memang penting waktu di studio satu itu adalah bagaimana mahasiswa masuk ke ruang yang dengan fungsi sederhana tadi apa bangunan sederhana dengan fungsi tunggal itu mereka masuk ke ruang itu ya apa yang dirasakan apakah apa seperti tertekan atau lapang atau apa itu di di inikan mahasiswa kemudian warnanya bagaimana bagaimana rasanya dengan warna itu itu yang ditekankan kepada mahasiswa kemudian sampai mereka membuat oksonometri itu kan dengan kondisi ketinggian ini kemudian lebar segini itu difoto kemudian dirasakan ternyata dengan foto itu membuat masa ruang lebih bisa dinikmati karena kamera itu adalah mata kita jadi seperti terasa skala satu-satu nah itu itu yang dilinikan oleh mahasiswa kami kemudian kalau secara pembimbingan sudah kemudian ya satu studio itu kami laboratorium studio rancangan satu itu kami sebutkan tapi nanti yang dosen sesuai dengan keahliannya berbeda kami miliki nanti yang di studio satu itu ada beberapa dosen dengan beberapa keahlian masing-masing begitu ada koordinatornya di situ di apa di studio satu ada koordinator laboratorium studio dua koordinator laboratorium studio berikutnya memang tugas koordinator itu berat sekali termasuk meng apa mengkomperasi nilai dan lain sebagainya kalau ada nilai yang conglat itu kan harus dikonfirmasi lagi dilihat mahasiswa dan apa dikomunikasikan lagi kadang-kadang suatu saat karya itu dari sisi mata yang lain terlihat bagus nah itu yang nanti kalau Pak Aji tadi ada apa namanya kisi-kisi penilaian kami ada juga kisi-kisi penilaian apalagi zaman covid ini kami online semua kan ya kami ada sistemnya namanya Oase online akademik Oase namanya itu kami perkuliahan dengan Webex jadi platformnya itu Webex nilai di uploadnya semua di Oase kelasnya itu Oase tidak di google form dan lain sebagainya tetapi di kelasnya di Oase semua masuk ke sana kemudian perkuliahannya onlinenya di platform Webex itu yang kami lakukan daya baik baik terima kasih Pak Aji mungkin bisa melanjutkan tadi pertanyaan juga ada yang untuk Pak Aji ya terima kasih Bu Rosmina jadi satu menentukan SKS itu 40 menit pertemuan itu sederhana tetapi urusannya panjang berkait dengan jadwal apalagi kita punya join studio dengan beberapa negara yang GMT-nya itu plus 6 dan lain sebagainya jadi kalau kita jam 12 malam di sana jam 6 pagi nah ketika kita jadwalnya pagi mereka subuh atau dini hari nah maka semua jadwal studio kita siang semua jadwal ujian kita siang jadi mereka pagi nah ini untuk mengantisipasi ketika kita ada join studio dan apa namanya kenyamanan bagi mahasiswa ketika mengundungan tugas nah di studio tadi Bu Rosmina dan rekan-rekan semua itu kita mempunyai yang namanya tutor tutor itu minimal S1 tidak boleh mahasiswa kan terus wah berat diongkos ini harga yang harus dibayar jadi tutor S1 mulai dari studio 1 sampai studio 7 asisten boleh dilibatkan ketika dia non-studio misalnya untuk mata kuliah teori mata kuliah yang lain-lain boleh karena ini juga untuk regenerasi nah sehingga satu dosen memegang 15 sampai 18 mahasiswa kenapa kok maksimal 18 karena 40 menit tadi ketika ini 20 wah terlalu berat bagi dosen ketika menghandle 20 mahasiswa nah kemudian apa namanya ketika UTS UAS untuk benchmarking tadi biasanya di minggu ke 7 sebelum UTS kita adakan paparan bersama jadi masing-masing kelas memunculkan jagoannya nah nanti kelihatan di sana kok kayak gini di sini kayak gini padahal RPS-nya bilang kayak gini dan ini benchmarking ini yang menjadi kendala di sebagian perguruan tinggi arsitektur karena tidak berani benchmarking di antara kolega misalnya saya kelasnya dengan mas Devery berani gak mas Devery kritik saya atau sebaliknya berani gak saya kasih saran ke kelasnya mas Devery kalau sama-sama sama-sama sekurang frekuensi mungkin oke tapi ketika wah sudah gak usah diurusin aja itu memang gini itu berarti ada gap ini yang harus kita perbaiki nah saya sebagai dosen silangnya kelompoknya mas Devery saya mengeluarkan nilai yang itu nanti di akhir cerita akan menjadi 10-20% eksekusi di nilai akhir dan bebas tapi dengan rubrik nilai yang jelas kalau ini kayak gini ini kayak gini dan lain sebagainya tadi memang tidak sampai terlalu rumit tadi Pak David sudah mewanti-wanti saya dibanyakin cerita aja kalau perlu gak usah pakai foto kalau pakai foto yang bagus-bagus saya tidak punya seperti itu seperti yang disampaikan Prof Oka tadi itu yang beberapa detail yang saya sampaikan itu terakhir mungkin menyapa Pak Apep terima kasih Pak Apep Pak Ahmad Tardiana dari ITB ini hari ini juga saya sampaikan di teman-teman Palangkaraya kita itu punya problem laten antara laboratorium KBK kelompok bidang keahlian sama pusat studi orangnya sama rumahnya beda-beda celakanya kadang-kadang gak punya anggaran gitu kan ya sudah lah kita berani aja lab sebagai sebagai KBK kalau perlu dia sebagai pusat studi kayak di luar negeri kan kayak gitu jadi tidak terpisah kalau mau pusat studi besar ya dia akan terpisah di universitas dan dia bisa mendanai sendiri nah kira-kira seperti itu Mas Defi terima kasih Pak Apep terima kasih Pak Haji dan Bu Oka ini gak kerasa sebenarnya udah jam 10 Pak David gimana ini waktunya udah hari ya pasar jam 11 bentar Bu Oka satu kalau satu yang dipertimbangkan itu di Bali jam 11 sama saya juga jam 11 oke mungkin saya saya sambil balik ke Pak David ini jadi terima kasih banyak sih tadi Bu Oka Pak Haji sudah mengelaborasi beberapa hal yang membuat kami-kami di sini semakin jelas dan tentunya belajar banyak dari kasus yang dilakukan di Udayana dan UI ini encounter yang ke-9 ya Pak David ya oke jadi kita sebenarnya hampir sampai di ujung rangkaian untuk omongga-omongga ujung rangkaian tahun ini jadi saya sih berharap bisa digulirkan terus-menerus sih Pak David tapi saya kembali kepada Pak David yang mungkin mau ngasih beberapa informasi saya pikir mungkin sekedar menutup dan juga saya mau coba informasikan buat yang terakhir saya rasa memang cerita soap itu kan sebenarnya bukan barang yang sering dibicarakan karena kita banyak ceritanya lebih ke level yang sifatnya makro kebijakan-kebijakan kurikulum dan sebagainya itu kenapa mungkin kalau saya bicara sama rekan-rekan prestasi ya seperti tadi Pak Haji bilang saya selalu bilang udahlah banyak yang terima kasih karena mungkin memang sekedar untuk menggiring lebih praktis aja walaupun saya sadar bahwa sulit memisahkan karena tadi kalau Pak Haji langsung cerita soal studionya mungkin juga kita bingung jadi mau nggak mau tadi Pak Haji harus membuka blueprintnya dulu baru kita bisa ngerti oh gitu kan maksudnya itu ya kan dari sekalian konstelasi dan kreatifitasan Pak Haji membuat nama-nama lucu itu kan hebat istilahnya banyak tadi Pak Haji yang mana sih lucu yang serius semua itu yang keren lucu tapi serius ya tapi makasih buat waktunya Pak Haji yang udah mungkin makin ketengah malam ini di Bali jadi di pertemuan berikut 10 nanti tadinya di rencana awal hari Jumat tanggal 17 tapi kita akhirnya tanggal 16 karena ini sebenarnya digeser karena permintaan dari MIT kebetulan yang akan presentasi tanggal 16 itu ada dua satu itu akan cerita soal Rice University juga tentang first year yang kedua itu yang kebetulan yang akan presentasi itu Dean-nya dari MIT undergrad-nya beliau akan cerita nah ini menarik mungkin sebenarnya sedikit lebar tapi mungkin menarik buat kita yang di Indonesia dia akan menceritakan bedanya pendidikan arsitektur 4 tahun dan 5 tahun di Amerika jadi apa yang membedakan dan bagaimana mereka di running jadi bisa mungkin sedikit mungkin juga ceritanya secara-nya akan lebih kayak Mirtri seperti kita dia akan cerita di studio tapi dia akan ceritakan peta besarnya jadi semoga nanti semua bisa berkumpul tanggal 16 jamnya mungkin sama jam 8 malam itu hari-hari Kamis minggu depan ya Bu Yeni ya betul ya tanggal 16 minggu depan kan ya ya bener tanggal 16 Kamis ya ya itu aja jadi nanti mungkin kita akan menerima kasihkan lagi di website di Instagram ruang dan email bagi yang sudah mendaftar itu aja sih jadi dari saya dan mungkin dari Bu Yeni pada Efris makasih buat semuanya rakan-rakan hadirin sekali lagi buat Pak Haji dan Bu Oko atas waktunya selamat malam sampai ketemu di Efris di Efris ke-10 di Efris selamat menikmati